Terima kasih Terima kasih Dan memberikan kita sebuah bahan renungan tentang apa yang perlu kita jalani dalam kehidupan ini Hanya di NNZZ Andi Baik teman-teman kita mulai cerita motivasinya Pada suatu ketika Ada seorang ayah dan seorang anak Berangkat untuk mendaki sebuah gunung yang berada di tempat tinggal mereka Setelah semua persiapan disiapkan secara baik Sang anak dengan manjanya mengajak sang ayah untuk segera menaiki mobil dan berangkat ke tujuan di mana mereka akan mendaki Sesampainya di tujuan Setelah mobil mereka parkir Sang ayah dan seanak ini mulai berjalan Selangkah demi selangkah dan menaiki lereng sebuah gunung Namun di tengah perjalanan Sang anak ini sempat tersandung Kemudian Dia berucap Aduh Kemudian ada suara Yang mengucapkan hal yang sama Sebagaimana anak tersebut itu mengeluarkan suaranya dengan bahasa adu Dari kejauhan Ternyata itu adalah sebuah gemah Yang dipantulkan dari suara yang dikeluarkan anak tersebut Kemudian dipantulkan oleh gemah tersebut Kata adu dibalas dengan adu Kemudian Sang anak tadi itu juga mengatakan Sungguh bodoh aku ini Dibalas lagi dengan pantulan suara tadi Sungguh bodoh aku ini Kemudian dengan penuh kasih sayang Sang ayah mengambil tangan anaknya Dan membersihkan debu yang menempel akibat anaknya tadi yang terjatuh Kemudian sang anak bertanya kepada ayahnya Ayah Mengapa setiap aku berucap Kata adu dan bodoh sekali aku Kok selalu dibalas ada yang membalas Kemudian sang ayah menjelaskan dengan penuh kasih dan sayang Anakku Suara tadi adalah suara gemah dari suaramu sendiri Apa yang kau ucapkan akan berbalik Karena itu adalah sebuah hukum alam terhadap apa yang mengeluar dari mulutmu Kemudian sang ayah berteriak Dan mengatakan Aku adalah sang juara Kemudian pantulan suara tadi Dari proses gemah suara tadi Mengatakan Aku adalah sang juara Kemudian sang ayah melanjutkan kembali bahasanya Aku tidak akan terkalahkan dengan cobaan apapun Kemudian terpantul lagi suara Aku tidak akan terkalahkan dengan apapun Sembari sang ayah menatap anaknya Di sini kata-kata motivasinya Di sini bahasa yang harus kita renungkan Di sini adalah proses di mana Apakah kita mampu Untuk mengambil inti sari Dari cerita motivasi ini Kemudian kita jadikan sebagai sebuah cambuk Dalam kehidupan kita Motivasi terbaik adalah Bagaimana kita mampu Memotivasi diri kita sendiri Untuk selalu maju Sebagai orang yang terdepan Ataukah kita kalah Dengan cara yang terhormat Dan kita bangkit lagi Kemudian kita mampu Untuk menjadi orang yang sukses Bahasa sang ayah selanjutnya adalah Anakku Telak ketika engkau akan dewasa Dengarkan gemah suara dalam hatimu Ikuti kata hatimu Dan kata hatimu Harus selalu menggemakan sesuatu yang positif Untuk membongkar pada pola-pola pikir yang negatif Yang akan membawamu pada sebuah jurang kehancuran Sang anak Menganggu Dan coba untuk mengerti dengan bahasa Motivasi sang ayah Baik teman-teman Yang budiman Teman-teman yang super Kisah tadi semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita Untuk hari ini dan hari yang akan datang Kami berharap Kami berharap Tidak Terima kasih.